Pemirsa jemaah haji asal Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan termasuk salah satu jemaah haji yang hilang di Tanah Suci Mekah. Keluarga berharap pemerintah bisa membantu mencari orang tuanya yang hilang. Salah satu jemaah haji asal Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan dinyatakan hilang di Tanah Suci Mekah saat menunaikan ibadah haji. Pria yang sudah berumur 85 tahun ini hilang, usai melaksanakan wukuf di Arafah dan terpisah dari rombongan. Hingga saat ini pemerintah dan petugas haji terus melakukan pencarian. Keluarga korban sangat kaget setelah mendapat kabar jika orang tuanya hilang di Tanah Suci. Sebelumnya korban sudah lama sekali menunggu antrean haji sejak 2014 silam. Keluarga korban berharap pemerintah bisa membantu mencari orang tuanya yang hilang hingga bisa ditemukan dalam keadaan sehat. Dari Ogan Komring Ilir, Sumatera Selatan, Fitri Adi, AINews melaporkan.